What's up guys, welcome back, it's me, Saris Daily As usual, I'm going to show you my vlog But, however, there is something different today Because I'm not going to take you to a certain place Instead, we will watch a video together about my life-changing moments So, let's watch it together, shall we? It was all started 2 years ago Hi guys, welcome back to my channel Dan buat kalian yang baru di channel ini, nice to meet you all Hari ini This is Rara, my sister Ya, masuk Kenapa, Sar? And this is me Teh, putain ganggu Nah, hari-hari ngadang terara nyari usbahasanmu aneh Oh, tadi tuh gue pake bahasa gaul Sekarang juga gue lagi buat video tentang rekomendasi baju-baju yang lagi ngetrend Bahasa gaul Nah, hata nganggu bahasa Sunda wae Ya, bukannya gak mau Tapi lebih tepatnya gak bisa Soalnya kan yang nonton videoku bukan cuma rambu Sunda Tapi dari seluruh Indonesia Terus hari aku koreku, maka Kebayaanmu sehari pake gak singgalin jaman om Ketinggalan jaman No Malahan, kebaya itu salah satu kebudayaan Indonesia yang harus kita jaga dan gak boleh kita hilangkan Cuman, dengan seiring berjalanan waktu nih Masyarakat Indonesia lebih sering pake kebaya dan baju daerah lainnya itu di event-event tertentu aja Gitu Oh ya, sekarang itu lagi jamannya baju ala-ala Korea sama baju esen gitu Gimana nanti kalo gue beliin lo? Baju gak ingetan, gimana? Oh, sokat tuh Sariwogi badeah diajar bahasa gaul Di Sariwogi Mereka damal YouTube Saper tos teteh Oh, lo juga mau jadi influencer kayak gue Ya, boleh lah Gimana kalo kita belajarnya sekarang aja Yuk Everything was okay Until I chose to be an influencer One year later Gue bakal kasih di Instagram Sori sama di Twitter, oke? Jadi jangan di lewat Bentar guys, gue naruh bentar ada chat penting Aduh, sorry banget guys Aku ternyata ada sesuatu hal yang tadi harus aku kerjain Jadi aku kayaknya harus udahin aja dulu Live-nya sampe sini Oke Dah guys, dah Dada semuanya Sampai ketemu ya Di live selanjutnya See you later on the next live, oke? Bye! Indra ngapain sih? Gak jelas banget Indra, kok lo gak ngasih tau gue lebih awal sih kalo si Sari itu lagi viral sekarang? Wah Eh, masih untung Tadi gue kasih tau lo Yaudah sekarang harus gimana? Si Sari tuh udah jadi makin populer Dan dia juga sekarang dijuluki queen of influencer sama semua orang It's my dream Not her My dream, Drak You know, we have to do something Menurut gue, gimana kalo kita bikin video yang bisa nonton Citra Sari? Dengan begitu kan, dia gak akan jadi influencer yang baik lagi sama orang-orang Citra Sari? Gimana caranya? Beto, apa sih idenya? Lo the best deh Gue tunggu lo hari ini Hmm, yaudah Bye The next day, a lot of people send me a dead treat and hate speech Gue gak pernah kok buang sampe sembarangan kayak gini Kak Rara sama Kak Indri dapet dari mana videonya? Kok malah nandu gue? Gue harus cepet-cepet telfon kakak Lo ngapain sih telfon gue? Kak, kenapa tadi gue ngeliat kak Indri musim video orang buang sampah dan nuduh kalo pelakunya itu gue? Kakak bisa tolong kan kasih tau ke kak Indri kalo gue itu bukan pelakunya Mana mau? Jujur ya, Sar Gue kecewa sih sama lo Di video itu udah jelas-jelas kalo lo yang buang sampah Jadi gak usah nielak deh Kak, itu bukan gue Gue gak tau itu siapa yang buang sampah Intinya itu bukan gue Jadi Kakak bisa kan tolong bantuin gue Sar Gue anggap lo sebagai adik gue aja gak sudi Mau, lo tau gak? Lo tuh emang gak pantas jadi influencer Apalagi dengan muka munafik lo itu Udah ya Lo ganggu tau gak? Weeks later and hate speech still appear And I feel desperate Until this mysterious guy came and save my life And that's how we know each other And that's how we know each other There I was again tonight Forcing love or faking smile Same old tired, lonely place Walls of insincerity Walls of insincerity Shifting eyes and vacancy Venice when I saw your face All I can say is it was Enchanting to meet you All I can say is it Halo? Halo, Sar Gak apa-apa kan gue telepon? Gak apa-apa kok Ada apa? Heh, berubat gue Lo pasti lagi terpurukan gara-gara hoax itu Hoax? Lo percaya gue bukan pelakunya di video itu? Hmm, gak mungkin juga sih Secara gue udah nge-follow lo dari tahun kemarin Gue ngerti sosok lo gak bakalan buang sampah sembarangan Demi apa? Makasih ya, Luke Hmm, gue curiga ya, Sar Kayaknya ada yang menjatiin lo dari belakang Tapi buat apa? Gue udah gak perlu lagi mau pelakunya siapa Gue udah bener-bener gak kuat Kenapa sih gue harus melalui ini semua tuh sendirian? Sendirian Kan ada gue disini One day, Wilson from Zoom aja send a DM to me Ini penting banget loh Nyata yang menjatiin lo dari belakang Hah, ada apa sih, Mak? Ini nih, liat nih Di video CCTV ini Rara sendiri yang membawa sampah Dia sama yang gerak Lalu dulu lo yang ngelakuin itu Kok lo bisa dapet videonya? Ya, apa sih yang gak bisa buat lo? Udahlah, sekarang kita langsung Nimbarin video tersebut biar Dia langsung tolong rasa Loh, dia kan kakak gue sendiri Gak mungkin dong gue sejahat Nah, dia sendiri kan yang jahat Terus lo namanya gimana? Tadi gue diajak sama liat Gue cukup tanpa Ya, bareng kak Raga sama Inga Gimana kalau aku sebarin di situ Video Wah, dia bagus itu Lo harus tunjukin Kalau lo itu gak salah Dan gak seperti apa Yang orang tuduh Dan juga Lo harus buktikan Lo itu pantas Menjadi point of view Nanti malam nanti Kita lanjutkan lagi ya Strateginya Oke, makasih ya The podcast day Hello everybody Welcome back With me Wilson In zoom aja This time I'm with the Three famous influencers Which is Rara, Sari, and Indra So How about we go straight To a topic of discussion I have a Video That was recorded When Sari was littering Indra What do you think As an eye-sweetness? I was sure While I was working last month And saw Sari listening I ultimately Upload it to social media So that people know That's right Littering is really bad Indonesia is estimated To produce 64 million tons Of waste Every year And according to Sustainable Waste Indonesia 2017 data Only 7% Can be recycled While 69% Of it accumulates In landfill Worse yet The remaining 24% Is disposed Carelessly And polluted To the environment That means The garbage you throw Is included In the 24% Right? Are you not ashamed Sari? I've never Littered Why do you blame me? Why are you so Hypocritical? Is it to make People see You As the Queen of Influencer? I'm the only one Who fit that title I've never polluted The environment Stop it I have An Idea If one of you Manage to beat A challenge Better than The other Can be a Queen of Influencer What challenge? Both of you Need a post A 3% To make Gymnastic Video The person Who Got the most likes Is the winner Okay I accept it Be ready Sorry You will lose Okay Let's Start the challenge Yes Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton